mustika kelabang nah ini begini nah teman teman oke kembali lagi jadi kali ini saya sedang melihat referensi atau sedang melihat beberapa berita di internet terkait dengan yang namanya mustika kelabang teman teman nah si mustika kelabang ini setelah saya lihat dan setelah saya baca ternyata memiliki beberapa fakta dan memiliki beberapa berita teman teman jadi berita beritanya itu pastinya atau tentunya itu dikaitkan dengan beberapa kekuatan kekuatan magic atau kekuatan supranatural teman teman namun disini juga saya sudah punya salah satu mustika kelabang gitu teman teman kataknya karena ini juga saya dikasih sama teman saya gak tahulah ini asli atau enggak nah ini teman teman mustika kelabangnya tuh lihat jadi kecil seperti ini hanya iya iya agak sebesar kelabang juga sih teman teman justru lebih kecil warnanya warna merah terus ukurannya segini nah ini katanya adalah mustika kelabang teman teman kata teman saya saya juga dikasih sih karena beliau ini memang orangnya suka terhadap hal-hal mistis lah gitu teman teman serta untuk mendapatkan mustika kelabang ini tuh katanya harus butuh perjuangan dan butuh prosesnya katanya teman teman kalau saya sendiri sih justru cenderung apa ya teman teman dulu kan juga saya sempat bikin video tuh teman teman sempat ngonten dan pada saat itu saya nemu salah satu semacam batu yang kita kira itu adalah mustika kelabang teman teman nah justru pada video itu tuh saya menjelaskan bahwasannya untuk mustika kelabang itu sendiri bagi saya pribadi saya itu belum pernah menjumpai secara langsung kelabang yang memang di bagian tubuhnya itu ada mustikanya gitu teman teman maka dari itu tuh saya pengen ngebuktiin secara langsung karena saya itu butuh apa ya teman teman hal yang memang benar-benar real dan nyata gitu teman teman kalau pada saat itu kan memang kelabangnya itu berada dekat dengan posisi batu atau mungkin mustika lah yang ada di lokasi tersebut jadi pada saat itu tuh banyak banget komentar-komentar yang sebetulnya kurang-kurang memahami isi video saya tersebut teman teman jadi dulu saya bikin konten itu dikaitkannya memang sedikitnya dengan hal-hal yang berbau mistis padahal justru isi tujuan video tersebut adalah lebih ke menegaskan bahwa ketika di alam apalagi ketika melihat kelabang apa sih batu mustika itu dari apa gitu teman teman justru video itu tuh menjelaskan isinya itu seperti itu bukan mengarahkan agar percaya terhadap hal-hal mistis nah kembali tujuan video kali ini juga sebetulnya saya ingin membuktikan secara langsung apakah memang benar si kelabang tersebut ketika di alam itu ada mustikanya atau mungkin ada batu dan lain sebagainya saya pengen membuktikannya secara langsung teman teman kita bawa mustika ininya nih yang dikasih sama teman sayanya terus katanya ini juga kan ada hasil-hasil tertentunya nanti kita bahas juga disana teman teman sekaligus pokoknya kita berpetualang kebetulan banget nih kemarin kita eeeh nemu spot yang keren jadi disitu tuh kita pernah nemu kelabang yang besar teman teman kelabang hutan besar dan itu lokasinya baru pertama kali kita kesana nah kali ini kita juga akan kembali kesana untuk mencari kelabang tersebut sekaligus kita berpetualang teman teman oke namun tentunya sekali lagi saya jelaskan tujuan video ini tuh bukan untuk mengarahkan kalian semua para penonton ini video ini untuk mempercayai hal-hal mistis gitu ya cuman disini saya akan menjelaskan mungkin lebih kepada hewannya aja teman teman oke kita langsung cus berpetualang oke teman teman saya sudah sampai di lokasi nah dengar ini adalah suasana banyaknya air sungai teman teman nah ini di depan saya jadi ini adalah aliran sungainya karena ini adalah sebetulnya hutannya masih bener-bener lembat banget kita akan menelusuri pinggiran sungai ini nih teman teman karena kemarin tuh saya nemu kelabang besar itu disini teman teman jalur yang banyak bebatuan serta ada airnya terus lembab oke langsung saja kita cus ngaprak cus airnya bener-bener masih jernih banget coi mengeluosok oke Terima kasih telah menonton 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 Wah Terima kasih telah menonton Tuh Ini lepasin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Oh my God Oh my God Tapi yang bikin Tentu 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 Ini secara logikanya gitu ya Bisa saja itu adalah telur dari si kelabang ini yang mengeras teman-teman Terus saya juga kan tadi baca-baca beberapa referensi itu teman-teman Katanya si mustika kelabangnya itu memiliki beberapa kasiat Di antaranya adalah bisa tembus pandang Terus bisa membuat orang itu menjadi kebal Jadi itu sebetulnya apa ya teman-teman Hal yang memang belum dibuktikan atau belum terbukti secara benar-benar real dan nyata gitu teman-teman Yaitu tadi balik lagi saya kembalikan kepada kepercayaan kalian dan keyakinan kalian masing-masing Jadi saya tidak bisa memaksakan untuk kalian percaya juga Karena saya sendiri pun gitu teman-teman masih belum percaya gitu teman-teman Nah justru saya lebih kepada tadi yang tadi ada telur Yang mungkin saja itu mengeras yang berada di bagian tubuh si kelabang ini Yang pada akhirnya itu dianggap sebagai mustika teman-teman Oke kita lanjut lagi pembahasan tentang si kelabangnya ini teman-teman Kelabang ini adalah kelabang Skolopendra Dehany Yang bisa mencapai ukuran lebih dari ini Ini mungkin sekitar ada sejengkal lah teman-teman Mungkin ada sekitar 15 atau mungkin lebih lah 15 cm Tapi yang berbedanya si kelabang ini memiliki corak yang berbeda nih teman-teman Warnanya itu kalau yang normal itu biasanya permukaan kulit atau badannya ini biasanya warnanya warna hitam Lalu bagian kakinya itu warna orange Kalau ini justru cenderung hampir sama dengan kayu ini nih teman-teman Lihat Karena kayu ini kan warnanya seperti ini Dan hampir sama dengan daun-daun kering Yang sudah membusuk Nah ini adalah salah satu contoh kayu yang dijadikan sebagai sarang bagi si kelabang besar ini teman-teman Nah ini teman-teman Lah apa Mustikanya nih sudah ada di tangan saya Jadi ini katanya Kata teman saya Kalau didekatkan dengan kelabang Kalau misalnya kelabangnya bereaksi atau ada hal-hal apa Berarti ini mustikanya asli Ini wadul tuh bohong Tuh Gak ada ini gak ada reaksi tuh Wow untung kelabangnya Oh ini agresif-agresif telingnya Tuh Jadi ini tidak ada reaksi apa-apa Mungkin aja sih ini juga bukan mustika Mungkin aja ini juga plastik Tapi saya mah cuma menerima saja ini Ini pemberian dari teman saya teman-teman Wow Mengerikan banget eh Wow Nah itu ya teman-teman Jadi kita sudah mendekatkan tadi Apa namanya Mustikanya ini teman-teman Ah tuh ingin mau teling mustika teling naon Oke Jadi Ya itu tadi sudah saya beberapa kali simpulkan lah Tinggal teman-teman sendiri yang menyimpulkan ya Buat Apa namanya Video ini Jadi Sekali lagi Tujuan video ini adalah Bukan untuk Apa namanya Menghasut atau lebih Mengajak buat teman-teman semuanya Untuk percaya terhadap hal-hal seperti ini Justru disini saya ingin menjelaskan Secara logikanya Secara Masuk akalnya teman-teman Jadi ketika melihat ada kelabang yang Ada mustika atau ada batunya Ketika di alam Itu bisa saja Bukan mustika teman-teman Tetapi bisa saja itu adalah telur yang Mengeras teman-teman Telur kelabang tersebut yang Mengeras Oke mungkin untuk video kali ini itu saja teman-teman Jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam Tonton videonya sampai beres Baca juga deskripsinya Nantikan video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya